Intro Baik kita ke informasi seputar pilkada DKI Pemirsa Calon Gubernur Anies Baswe dan meresmikan Masjid Nurul Ibad di kawasan Pondok Gende, Jakarta Timur. Ya Anies berharap masjid-masjid yang berada di Jakarta dapat menjadi pusat kegiatan umat Islam yang mampu menjadi kekuatan persatuan bangsa. Satu hari jelang berakhirnya masa kampanye pilkada DKI Putaran Kedua Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswe dan terus mengunjungi warga di sudut-sudut ibu kota. Jumat pagi kemarin Anies menyapa warga Lubang Buaya Pondok Gende, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu Anies juga meresmikan Musola Nurul Ibad menjadi Masjid Nurul Ibad milik warga. Mantan Menteri Pendidikan itu pun mengaku merasa terhormat menjadi orang yang meresmikan masjid tersebut. Anies berharap masjid tersebut dapat lebih bermanfaat bagi warga sekitar dengan diramaikannya oleh berbagai kegiatan keagamaan. Ia juga berharap ke depannya masjid-masjid yang ada di Jakarta dapat menjadi pusat kegiatan umat Islam yang ikut menjaga persatuan antar warga. Bersama-sama hari ini kita menandai sebuah perubahan dari Musola menjadi Masjid Nurul Ibad. Dan saya dapat kehormatan untuk meresmikan. Insya Allah masjid ini bermanfaat dan kita ingin di Jakarta ini masjid-masjid menjadi masjid-masjid yang baik, menjadi pusat kegiatan umat Islam yang juga ikut menjaga suasana, persatuan, perdamaian, saling menghormati, saling menghargai di Jakarta ini. Di hari akhir kampanye, Anies juga mengingatkan warga Jakarta untuk membuktikan menjadi pemilih yang berdasarkan nurani dan tidak mudah diiming-imingi. Dan satu hari lagi kita jalani masa kampanye-nya. Saya berharap kita semua menjaga ketenangan. Amin. Dan buat semua pihak, mari kita hormati warga Jakarta. Mari kita hargai. Dan buat warga Jakarta, mari kita tunjukkan bahwa warga Jakarta adalah warga yang menjunjung tinggi kehormatan. Amin. Tidak bisa dibeli, tidak bisa diiming-imingi.